Oke, padahal. Ketemu lagi dengan saya Kuandra. Di video kali ini, kita kedatangan tamu dari Top Pro dengan tipu DM48.20. Jadi, ini adalah Mixer Digital, full 42 channel. Dan sebelum ini, kita kasih intro dulu, guys. Baik, teman-teman. Kita lihat di Mixer Top Pro 48.20 ini. Ini Mixer paling banyak yang saya pernah review, 48 channel, ya. Ini dibikin jadi satu, compact banget, ya. Ini sama persis dengan adiknya, tipe DM24.8, yang 8 output, ya. Kalau ini yang 20 output, ini abangnya gagal banget. Dari segi bentuk bahan semua ini, depan ini, ya. Nah, ini depan ini semuanya besi, metal gitu, ya. Terus, samping kiri kanan, ini plastik, plastik. Dari sini semuanya besi, ya. Solid. Kemudian ganteng. Buat pemakaian lapangan, nah ini bolehlah kita adu bacot sama orang. Ini bisa banget, 48.20 ini. Dari tampilan, tas krim ini ukuran 10 inci. Dan ini tas krim, sensitivitasnya tinggi banget, ya. Kita tinggal pencet-pencet aja langsung sesuai keinginan teman-teman. Dan balance, di sini sudah disediain. Kiri kanan, kalau kemarin biasanya ada mixer juga. Balance-nya harus kita mainkan di parameternya sendiri. Jadi kalau yang balance, pen kiri kanan ini udah langsung dikasih langsung sama Top Pro. Baik, saya akan jelasin tombol apa saja yang sudah didapetin dari 48.20 ini, dari Top Pro. Naikin untuk suara musiknya, suaranya dengan pipe. Ini EQ-nya naik, ya. Sekarang kita coba matikan atau bypass. Ini tampak di EQ. Ini sudah di EQ. Nah ya, perbedaan pasti lebih enak di EQ ya. Karena memang kalau sudah di equalizer, suara musik bisa kita adjust sendiri atau height-nya bisa dibersihin lagi. Dan mixer ini sudah saya coba beberapa brand speaker aktif. Hasilnya tanpa noise, mantul sekali. Dan suaranya juga oke, pake banget. Mungkin untuk mic 1 dan mic sampai 48, pengaturannya juga sama saja. Sekarang coba kita mainkan efek di mixer digital DM48.20. Baik, sekarang kita coba mainkan efeknya di sebelah sini. Ini sudah ketemu untuk efek 1, 2, 3, 4. Nah ya, kita naikkan di efek 1. Efek 1 kita bisa lihat, ini ada pengaturannya ada hall, room, flat, delay, dan lain-lain. Ini kalau misalkan kita mau naikin yang nomor 2, efek nomor 2 saya atur ke flat. Saya naikin juga, tis. Cic, low, jadi double efek. Nomor 3 juga kita bisa mainkan juga. Ya, tinggal kita pilih aja. Mau delay dan lain-lain. Monggo. Seperti itu. Baik, sekarang untuk yang di efek 1, saya atur untuk equalizer biar ngecis. Tis. 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 Nah ini ya teman-teman suka nih. Biasanya kalau di dangdut ini, cari yang cisnya. Tis. Akhirnya ya. Tis. Tis. Cis. Sekarang saya coba atur yang efek nomor 2. Yang flat, model flatnya di sebelah sini. Main-main cisnya di belakang. Tis. 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 Satu, dua. Tis. 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 Nah ini baru ketemu nih. Untuk efeknya. Teman-teman jangan lupa tekan on untuk EQ nya. Tis. 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 silau ini kita matuk yang nomor dua kita klik on juga tes silau silau dis12 seperti itu untuk cara pengoperasian di efek-efeknya empat sesuaikan selera aja sekarang kita coba mainkan musik lagi biar teman-teman tahu kalau mixer topro ini sudah sangat siap dipakai buat lapangan apapun acaranya ya buat live band kemudian buat konser ini sudah sangat mumpuni tinggal teman-teman beli aja mixer digital atau snackable digitalnya yang dipanggung kayak gitu ya ini sudah disediakan oleh topro dm48.20 baik itu saja untuk review topro dm48.20 kesimpulan dari mixer topro ini sudah sudah sangat siap buat pemakaian lapangan acara apapun itu dan kalau misalkan teman-teman butuh output yang banyak ya ini 48.20 topro sudah menyediakan 20 output yang teman-teman bisa Hai pasangkan kesehatan power maupun alat lainnya ya ini udah pokoknya untuk mixer ini sudah sangat-sangat mumpuni buat pemakaian lapangan seperti itu untuk harganya nanti teman-teman nanti bisa cek di kolom komentar atau deskripsi box mungkin kedepannya akan saya bikinkan tutorial lebih simpel karena ini hanya pengetesan kalau misalkan teman-teman ada yang bingung silahkan komen di bawah untuk cara pengoperasian mixer dm48.20 atau kontek langsung saja topro dia responnya cepat banget ya kalau nunggu pengoperasian saya agak lama karena saya juga masih belajar juga untuk topro 48.20 ini siap kalau dulu saya review dm24.8 itu 24 channel 8 output ini yang 48-20 output kalau segi bentuk hampir sama persis antara abang dan adiknya nah ini untuk yang 48 channel pasnya 7-10 in bukannya 7 lagi dan fiturnya lebih banyak tombol-tombol juga lebih banyak baik Sekarang saya akan jelasin tombol ada kenapa pasannya sudah didapat dari 48.20 ini disini kita lihat ada gen ada fase terus ada pentom 48 call-nya kalau kita aktifkan dia sudah ada notifnya terus disini untuk desainnya tummen out dari sebelah sini oke kemudian kan disini ada knop HPF LPF kemudian IQ 1 IQ 2 nah ini knop-knop yang sudah disediakan jadi teman-teman kalau misalkan ngatur di frekuensinya disini tinggal pencet jadi selesai ya ini frekuensinya bisa dimainkan mau dilancipin dilebarin dari sini kalau kita mau ngatur efek nomor dua itu dua nah ini kita gesernya sebelah sini nanti tinggal yang apa lagi seperti yang tadi kayak gini ya tapi dua kita lebarin sedikit lagi kita lebarin tipenya kayak gini terlalu penuh sudah disediainnya itu 1234 sudah dimainkan gennya sudah bisa dimainkan sendiri-sendiri kemudian kalau misalkan teman-teman mau aktifkan IQ on-nya tinggal kita ketik disini atau klik disini bisa kita selainnya jangan lupa kalau misalkan teman-teman atur harus diaktifkan untuk IQ on-nya biar berfungsi untuk equalizer yang teman-teman mainkan di grafiknya saya coba kasih contoh satu nah ini speaker yang kita pakai speaker 12 cincin aktif ya brandnya nggak usah kita sebutin karena di-endroof juga oke sekarang kita untuk mic saya masuk di nomor satu makan nomor salah satu yang saya mainkan nah ini sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau belajar kalau misalkan sudah pernah pegang mixer manual kita beralih ke mixer digital sebenarnya sama saja hanya tampilan menu saja dan ada sedikit membingungkan adalah grafik yang tidak ada di mixer manual jadi kalau yang dimasukkan mixer manual itu cuma kenap-kenap hanya lewat instingnya saja tapi kalau yang di mixer digital kita bisa lihat frekuensi mana yang nanti kita atur seperti itu sekarang saya coba contohkan satu saja saya klik select ini nomor satu yang saya mainkan oke sekarang saya coba mainkan di nomor satu di EQ nomor satu ini bukan yang bass ya saya turunkan dulu sebelum itu kita ketik EQ on eh ketuk ini setelah ini kita naikin ini yang kita mainkan HPF oke ini EQ tipenya mau di mainkan kayak mana nah ini saya naikin lagi mainkan di bassnya ya di bass di sebelah sini saya lemparin nah kalau kurang enak saya lanjutkan lagi oke eh eh tak lemparin sedikit ini tergeser bassnya biar lebih lanjut gitu ya cuci 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 ya kalau kita mau vetkan atau mau lihat perbedaannya antara sudah di EQ atau belum teman-teman tinggal tekan EQ on disini cici cuci ini tanpa yang dimainkan ini yang sudah dimainkan jadi sangat signifikan ya apalagi kalau speaker yang flat ya pastinya kurang bagus ya kalau kita naikkan di frekuensi sini kayak ya kayak gini ya kita bisa tahu suara kayaknya kita sudah enak atau belum seperti itu tapi di speaker kalau teman-teman lihat ini sangat dekat dengan saya sekitar satu setengah meter namanya mister digital ya jadi dia tuh sudah kayak ada di sini sendiri ada bisa arti feedback kayak gitu ini gen seberapa coba nanti saya coba cek baik untuk priam gennya di sini ya cek 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 naikin lagi t123 nah ini suara lantangnya udah enak EQ1 HP semuanya sudah saya jelasin kompresornya juga kita bisa mainkan sesuai dari seleranya teman-teman cek 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 low t123 cc 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 low cc cc low cc cc 123 bis cc low t1 baik sekarang kita masuk ke bagian tombol-tombol disini user keynya sampai 16 ya ini adalah preset yang yang teman-teman nanti bisa save ke mode sini biar lebih cepat ya karena biasanya saya ketemu cuma empat atau tiga untuk bisa gini ini kayak preset yang udah kita setting kita bisa setel sebelah sini kemudian di sini ada sistem ya terus ada signal keyboardnya kiri dan kanan teman-teman bisa lihat di sebelah sini oke ada tombol copy tab loading dan set ya balik lagi kita lihat di solometer ada tombolnya terus ada volume keynote font dan kontrol room ya ada juga pfl mono terus mixer ini sudah bisa recording ya masuk aja flashnya sebelah sini tinggal kita klik play dan pos sudah ada di sedihan tombol-tombolnya kita sendiri ada juga input patch ya ada automix ada channel ini auksennya bus mixer bus mix ya efek-efek ini ada 41234 ya teman-teman bisa mainkan gila ya mixer topro empat efek langsung dimainkan langsung di lokasi di sini sini grafik grafiknya juga bisa teman-teman mainkan ini efek satu kita masuk ke efek nomor dua efek diselesaikan ini Hai ke Hai efek satu efek dua bisa disini efek tiga bisa nih efek empat di sebelah situ sekarang kita masuk ke ke bagian inputan mic ya Hai di lain di sebelah sini ada S clear mid clear stereo name link ini kalau misalkan teman-teman mau aturkan efek satu efek dua mau dinamain sendiri bisa juga di sini dan ganti aja untuk lampu-lampunya ini hanya jadi berlaku hanya di sini saja Oke baik sekarang kita masuk ke input mixnya ya sekarang untuk Hai layar di sebelah sini ada 1-16 ini adalah Hai input dari 1-16 kalau kita klik di sini ya kemudian yang di sebelah sini dari input 17-32 Oke yang di sebelah sini 33-38 kalau yang di sini kalau di sini send-on fader ya kalau misalkan teman-teman mau atur ke bus 1 bus 3 bus 4 bisa dilangsung dari sini semua 16 output sudah disediain semua dari sini bussen 16 baik sekarang kalau misalkan teman-teman bingung ya bisa dinding nanti 48 channel Bagaimana untuk memainkan 48 nya ya tinggal teman-teman aturkan aturkan dari sini ini misalkan teman-teman masuk di mic nomor agaknya ini saya masuk di nomor 2 berarti untuk halaman 1-16 yang saya mainkan disini Oke baru kita lihat di sini ada sudah tulisan c123 ya karena ini micnya masuk di nomor 1 berarti saya mainkan di nomor 1 sekarang saya coba ganti ke eh anggapnya saya masuk ke nomor 19 ya untuk input dan mic-nya saya ganti dulu 19 kita coba ngomong sinyalnya sudah masuk tinggal kita naikkan gen-nya fader sorry baru kalau kekurang lantang kita naikin kemudiannya juga C C C C C C C juga 12513 3 saja Hai ciji nah ini sudah masuk untuk suaranya Hai cici 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 bimingnya sudah kita mainkan juga cc 123 seperti itu untuk memainkan bingkang mic input atau lain input ya sama halnya kita masuk nomor 33 yang berarti kita ketik klik nomor 33 lalu kita pilih channel yang tadi kita masukkan seperti itu untuk capung cara pengoperasian di mixer digital ini halaman-halaman sudah dimainkan sekarang kita coba musik Oh ya sebelum jelasin ya di sebelah sini di setiap bigline dari 1-48 itu semuanya sama dia ada tombol solo ada moodnya sendiri kemudian ada select select ini berfungsi sebagai ya kayak misalkan kita mau atur di nomor 39 39 yang kita mainkan di frekuensi yang nomor 39 poinnya di sini sudah ada selektor motornya sendiri-sendiri kemudian kita balik ke sebelah kanan Hai di sini ada geq grafik ekulisar yang teman-teman bisa mainkan geqnya ini eh berarti dari 1-31 band berarti 31 band atau 31 ekulisar yang teman-teman bisa mainkan ini mainkan lewat fader lagi kayak gini ini dari frekuensi 31,5 kemudian kita mainkan di yang sebelah sini kita main yang 20 kilo oke 20 kilo kita mainkan di sebelah sini keren nih bener-bener keren sudah difasilitasi geq per channel kemudian di sini efek mute atau echo mute-mute group meter DCA group ya terus ada OSC ini atau belum nanti saya pelajari dulu ya mulai ada obus 1-16 efek 1-4 dan metriksnya teman-teman sudah di kasih di sebelah sini kayak gitu sekarang kita coba Nyalakan musiknya untuk musik saya masuk di nomor 2 maka nomor 2 yang saya akan mainkan enak sekali ini dari top pro 612 baik mungkin itu saja untuk review mixer digital dari top pro dm48.20 yang menurut saya mixer sudah sangat siap buat pemakaian lapangan ataupun buat pemakaian apa saja ya disediain 20 output kemudian teman-teman enggak perlu khawatir eq-nya bisa desain kemana aja outputnya bisa saya kemana aja DCA juga sudah disediain pokoknya saya bilang mixer top pro ini top quality ya baik terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir kalau misalkan teman-teman bingung langsung kontek langsung oleh top pro nya sendiri kalau disini cuman hanya pengetesan dan ya perkenalan untuk produk-produk atau fitur yang ada di mixer top pro dm48.20 akhirnya saya Gondra thanks for watching 2.000 tahun kemudian EMBURisesti Terima kasih telah menonton!